Bukan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom! Bapak Ibu yang ada di onsite, semua shalom. Bapak Ibu yang ada di online, maupun melalui Youtube, maupun Zoom, shalom buat Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita begitu bersuka cita. Amen. Kenapa kita bersuka cita Bapak Ibu? Karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Bapak Ibu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan kemenangan. Merupakan bukti kemenangan bahwa dia menang atas setiap dosa. Menang atas setiap kutuk Bapak Ibu. Menang atas setiap kelemahan, sakit penyakit Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu kita patut bersuka cita dan bersyukur Allah kita. Dia memang turun ke dalam dunia ini, menjadi rupa manusia dan dia pernah mati Bapak Ibu. Tetapi dia tidak mati selamanya. Karena di hari yang ketiga, pada hari ini, kita merayakan Allah yang hidup. Dia bangkit dan dia menyatakan kemenangan yang buat Bapak Ibu dan saya. Kita harus terima Bapak Ibu kemenangan dari Tuhan ini. Jangan sampai kita berkata, Hah? Menang? Saya belum merasakan kemenangan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita sedang proses berjalan untuk menikmati dan mendapatkan meraih kemenangan dari Tuhan. Amen. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan ketika saya berdoa untuk pesan yang Tuhan ingin sampaikan tentang kebangkitannya pada siang hari ini. Saya mendapatkan satu impresi di mana Tuhan berkata bahwa kamu harus kasih tahu, kebangkitanku membawa pengharapan bagi manusia. Amen. Tuhan Yesus ingatkan kepada setiap kita bahwa kebangkitannya membawa pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Maka dari itu hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan dengan tema kebangkitannya membawa pengharapan Bapak Ibu. Boleh sama-sama katakan dengan saya, kebangkitan Tuhanku membawa pengharapan bagiku. Ya Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan kita membawa pengharapan buat setiap kita. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu apa sih arti kata pengharapan Bapak Ibu? Harapan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu dikatakan di sana bahwa sesuatu yang diharapkan. Harapan itu adalah sesuatu something yang kita dapat harapkan. Kita pengen sesuatu. Keinginan supaya menjadi kenyataan Bapak Ibu. Nah itu harapan. Kita pengen sesuatu lalu kita pengen supaya itu jadi kenyataan. Lalu orang yang diharapkan atau dipercaya itu adalah harapan Bapak Ibu. Nah banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu bingung mau berharap sama siapa. Karena kenapa? Berharap sama manusia manusia bisa mengecewakan. Berharap kepada uang. Bapak Ibu kalau baca di dalam 1 Timotius yang ke-6 ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu saya bacakan buat setiap kita. Kalau kita mau berharap kepada uang mau berharap kepada kekayaan di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17 dikatakan gini Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. artinya kekayaan berkat materi Bapak Ibu mungkin kita punya channel kita punya hubungan sama orang kita harapin orang itu semua adalah hal-hal yang tidak tentu Bapak Ibu di dunia ini. Dan kalau kita mengharapkan sesuatu kepada hal yang tidak tentu seperti itu maka kita bisa kecewa Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan kalau kamu mengharapkannya kepada Tuhan maka dia akan berikan segala sesuatu untuk kamu nikmati. Untuk saya nikmati Bapak Ibu. Berapa banyak diantara kita yang berkata mungkin kalau orang bilang kamu karunianya apa? Saya karunianya bernubuat. Saya karunianya berdoa. Saya karunianya ya menyembah, memuji Tuhan. Menyanyi dengan baik. Itu karunia. Tapi ada orang yang bilang saya karunianya menikmati. Wah itu kalau karunianya menikmati Bapak Ibu gak perlu punya tapi bisa menikmati. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang kasih Bapak Ibu. Kita gak punya mobil kita bisa rasain mobil. Kita gak bisa beli makanan tertentu kita bisa rasain. Mungkin ada orang yang bisa ajak kita makan. Kita bisa menikmati Bapak Ibu. Maka dari itu jangan berharap kepada manusia ataupun kekayaan. Berharap kepada Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang memang sulit sekali Bapak Ibu untuk berharap kepada mau siapa nih sama siapa? Orang tua. Mau berharap sama istri. Mau berharap sama suami. Mau berharap kepada gereja. Mau berharap kepada siapa? Mungkin kantor. Untuk soal hal-hal penghidupan kita. Kalau kita berharap kepada orang-orang itu Bapak Ibu bisa mengecewakan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan dia tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu dan saya. Amin. Bahkan dia bangkit Bapak Ibu. Kebangkitannya menunjukkan bahwa pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Memang ada orang yang berkata di dalam Alkitab pun mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit iman kita jadi sia-sia. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit pemberitaan firman Tuhan jadi sia-sia. Tapi buat saya hari ini buat kita semua kalau Yesus tidak bangkit pengharapan kita jadi sia-sia. Tapi karena Yesus bangkit pengharapan Bapak Ibu dan saya tidak sia-sia. Tapi pasti akan terjadi. Yang mengerti dan percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Ada orang yang pernah berkata demikian Bapak Ibu. Kalau burung di udara Tuhan yang pelihara. Kalau burung disangkar siapa yang pelihara Bapak Ibu? Kalau burung disangkar siapa yang pelihara? Ya bukan Tuhan tapi pemiliknya ya Bapak Ibu ya. pemiliknya yang yang ngasih makan Bapak Ibu di dalam sangkar itu. Kalau enggak ya enggak bisa Bapak Ibu mau orang lain masuk untuk kasih makan burung itu walaupun burung itu udah karena dia lapar kan Bapak Ibu. Orang lain enggak bisa masuk kenapa? Kalau orang lain masuk Tuhan misalnya bilang kamu tolong kasih makan burung itu. Pasti kita semua mikir Bapak Ibu. Kasih makan burung itu Tuhan. Ya saya masuk ke sana saya bisa dikira maling Tuhan. Jadi yang bertanggung jawab atas burung itu siapa Bapak Ibu? Ya pemiliknya yang punya sangkar. Nah Bapak Ibu sama saya siapa yang bertanggung jawab? Tuhan. Tuhan yang pelihara Bapak Ibu. Tapi kalau kita memagari diri kita dengan kekayaan kita memagari diri kita oh pekerjaan saya nih yang bisa memelihara saya oh orang tua saya nih yang bisa memelihara saya oh gereja nih yang bisa memelihara saya oh ini nih orang semua Bapak Ibu yang di dunia ini semua bisa kecewa. tapi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan Tuhan bisa berkati kita dari manapun juga. Amin. Gak harus dari kantor gak harus dari gereja gak harus dari teman Bapak Ibu dari yang tidak kenal pun dia bisa utus untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Karena kita berpengharapannya sama Tuhan Bapak Ibu. Nah pengharapan itu begitu penting Bapak Ibu untuk kita miliki. Pengharapan itu begitu vital di dalam kehidupan manusia. Maka dari itu saya katakan di dalam slide saya bahwa harapan itu merupakan sebuah kebutuhan manusia Bapak Ibu. Kebutuhan manusia untuk bisa bertahan dalam kondisi tertentu. Kalau orang manusia tidak lagi punya pengharapan Bapak Ibu gak lagi punya harapan dia gak bisa bertahan dalam satu kondisi tertentu. Dia udah dikejar-kejar utang memang mungkin pernah salah pinjol tapi dia dikejar-kejar Bapak Ibu. Dia udah rasa gak ada harapan lah. Gak ada harapan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Depresi stres akhirnya ujung-ujungnya gak ada yang nolong dia dia berharap sama manusia dia bunuh diri. Gak bisa bertahan Bapak Ibu. Harapan merupakan kebutuhan manusia untuk apa lagi Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu dan saya bisa tahan di dalam melakukan hal tertentu. Ketika kita melakukan sesuatu Bapak Ibu misalnya kerja Bapak Ibu usaha Bapak Ibu mungkin yang punya anak membesarkan anak walaupun anak itu rewel lari sana sini sana sini Bapak Ibu kenapa kok masih tahan Bapak Ibu? Ya Pak itu kan anak saya iya tapi Bapak Ibu dan saya punya harapan atas anak itu. Anak itu besar bisa memuliakan Tuhan anak itu besar bisa jadi orang ya memang jadi orang lah Pak masa jadi yang lain ya Bapak Ibu jadi seseorang yang bisa dibanggakan kita kerja Bapak Ibu kenapa kita bisa tahan kerja? Karena kita berharap mungkin ada kenaikan pangkat ada promosi kenaikan gaji harapan Bapak Ibu harapan yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa stay dalam melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan tapi kita harus ingat harapan kita tidak digantungkan kepada hal-hal di dunia ini. Harapan kita kita gantungkan kepada Tuhan yang bisa memberkati Bapak Ibu dan saya lewat hal-hal di dunia ini. Amin. Lalu harapan itu bisa membuat kita akhirnya bisa tahan Bapak Ibu menghadapi seseorang. Mungkin Bapak Ibu sama saya temu sama orang rasanya aduh orang itu tuh keselin banget kenci banget tapi kau masih bisa tahan? Kau masih bisa sabar? Karena kita melihat potensi dari orang itu. kenapa suami dan istri masih tetap bertahan Bapak Ibu? Mungkin ada yang berkata Pak saya emang sebenarnya udah gak bisa bertahan udah gak ada harapan hopeless Pak tapi Bapak Ibu saya yakin dan percaya deep in our heart kita masih berharap rumah tangga dipulihkan hubungan suami istri menjadi baik anak jadi ngerti berubah karena ada harapan Bapak Ibu. Walaupun mungkin suami dan istri udah berantem udah ribut dan lain sebagainya Bapak Ibu mungkin sampai pukul dan lain sebagainya tapi kenapa kau masih bisa tahan? Saya berharap saya bisa mengakhiri pernikahan saya dengan baik di hadapan Tuhan Pak. Itu harapan akhirnya tetap tahan tetap jalan. Harapan itulah ya Bapak Ibu yang membuat kita akhirnya gak nyerah yang membuat Bapak Ibu akhirnya tidak putus asa yang membuat Bapak Ibu tidak stres gak depresi Bapak Ibu sampai akhirnya mengakhiri kehidupan. Bapak Ibu mungkin ingat ada sebuah ilustrasi yang berkata demikian ada dua baskom Bapak Ibu atau dua ember dua ember ini diisi dengan air setengah lalu di kedua ember yang terisi dengan air setengah itu ditaruh satu tikus masing-masing Bapak Ibu. Nah setelah ditaruh satu tikus masing-masing lalu ember yang satu ditutup pakai papan triplek atau pakai benda yang tidak bisa mengeluarkan cahaya atau masuk cahaya gak bisa Bapak Ibu jadi gelap banget. Nah yang satu lagi Bapak Ibu itu ditutupnya cuma setengah supaya masih ada cahaya. Lalu ilmuwan yang mengetes ini Bapak Ibu dia tinggalin sejenak setelah dia tinggalin sejenak dia lihat lagi. Waktu dia lihat lagi Bapak Ibu ternyata ember yang tikusnya itu ditutup dengan triplek mati. Tapi ember yang ada tikus tapi ditutupnya setengah tetap hidup. Kenapa demikian Bapak Ibu? Tiba-tiba sampailah pada sebuah kesimpulan karena tikus itu masih melihat cahaya meskipun dia punya masalah. Dia masih bertahan dia masih mencoba berharap dengan dia naik-naik gitu ya Bapak Ibu dia mungkin ancang-ancang udah capek yaudahlah istirahat dulu lah sambil mungkin hidungnya itu nongol ke atas air gitu ya dia begini terus abis itu dia coba lagi kumpulin tenaga naik lagi Bapak Ibu dan akhirnya dia masih tetap hidup Bapak Ibu kenapa? karena masih ada harapan harapan yang membuat seseorang akan terus bertahan Bapak Ibu ada depresi nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan saya menyadari saya menangkap Tuhan ternyata harapan begitu penting dalam kehidupan manusia lalu harus kepada siapa saya berharap Tuhan ingatinnya memang gak bisa kepada manusia gak bisa kepada hal-hal di dunia ini atau mungkin Bapak Ibu kita mau percaya kepada seseorang kita berharap kepada seseorang tapi kita juga ragu kita bingung kenapa kita takut kecewa nah Bapak Ibu Tuhan Yesus ingatkan kamu harus ingat hari ini aku bangkit kamu merayakan kebangkitan artinya kamu boleh berpengharapan teguh kepada aku karena aku pasti akan jawab setiap hal apapun yang kamu harapkan nah Bapak Ibu nanti kita akan lihat ya pengharapan apa yang Tuhan berikan kepada kita tapi Bapak Ibu hari ini tangkep bahwa kita bisa berpengharapan kepada Tuhan karena kebangkitannya itu membawakan pengharapan buat Bapak Ibu dan saya saya menyadari Bapak Ibu bahwa banyaknya masalah kesulitan baik ekonomi politik atau mungkin dalam kehidupan kita sendiri ada masalah-masalah tertentu itu bisa membuat kita akhirnya putus asa menyerah ya pada waktu itu murid-murid Yesus juga begitu Bapak Ibu waktu dia lihat Tuhan Yesus masih ngajar tiga setengah tahun Bapak Ibu wah rasanya tuh mereka bergantung dan berharap kepada Yesus karena kenapa Yesus bisa melakukan mujizat Yesus penuh hikmat Yesus penuh dengan kata-kata yang bijak Bapak Ibu luar biasa mereka berharap kepada Tuhan tapi setelah itu Bapak Ibu Tuhan Yesus mati mereka syok mereka mungkin berpikir kok bisa ya Tuhan Yesus yang bisa bikin mujizat Lazarus hanya dia bangkitin masa dia biarin dirinya mati Bapak Ibu ingat pada saat itu Yesus adalah tokoh yang sangat populer Bapak Ibu yang bisa diteladani satu figur yang bisa dilihat Bapak Ibu mati begitu saja oh Bapak Ibu saya yakin dan percaya itu murid-murid pasti udah sedih bukan main murid-murid pasti udah putus asa murid-murid udah nyerah Yesus bilang mungkin Petus berkata Yesus bilang sama aku aku mau dijadiin penjala manusia dari penjala ikan sekarang Yesusnya mati saya ngapain dong Bapak Ibu bisa bayangkan ada masalahnya diizinkan terjadi tapi Lukas berkata Lukas menceritakan kepada kita perihal tentang kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu pada pagi-pagi benar Bapak Ibu yang perempuan-perempuan itu Maria Magdalena Maria Ibu Yesus Johana Bapak Ibu perempuan-perempuan datang ke gua tempat Tuhan Yesus itu dikuburkan lalu ketika dia datang ngapain datang Bapak Ibu mereka mau merempah-rempahi kenapa merempah-rempahi karena mereka percaya bahwa kalau masih tiga hari mayat dirempah-rempahi itu rohnya masih ada memang budayanya disana lalu setelah datang dia lihat wah itu batunya keguling terus habis itu dia masuk ke dalam Bapak Ibu kira-kira yang Maria dan para wanita ini datang ke kubur Yesus dia cari siapa Bapak Ibu Yesus yang mati bukan Yesus yang hidup benar padahal Yesus sudah bilang tiga kali Bapak Ibu bahwa aku akan mati tapi hari yang ketiga aku akan bangkit harusnya Bapak Ibu mereka datang ke kubur Yesus itu untuk apa Bapak Ibu untuk celebrate di depan goa Yesus seperti Lazarus ketika Lazarus mau keluar dari goa itu ketika sudah mati dia mau celebrate Yesus 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 bangkit bangkit harusnya gitu Bapak Ibu tapi mereka enggak mereka kayak udah desperate sampai desperate itu firman Tuhan udah gak masuk lagi Bapak Ibu putus asa udah gak masuk lagi dia masih pikir ya Yesus matilah disitu dia masuk begitu masuk ada malaikat berkata begini kenapa kamu kemari kenapa kamu mencari yang hidup diantara orang mati Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan saya tanya mereka cari yang hidup diantara orang mati atau orang mati diantara orang mati cari orang mati mereka gak cari yang hidup bahkan sampai malaikat yang udah ngomong begitu kasihin Bapak Ibu mereka masih gak nangkep mereka masih tidak mengingat bahwa oh iya Yesus pernah bilang setiap tiga hari bakal bangkit no Bapak Ibu dia lihat masuk ke dalam terus habis itu apa yang dikatakan disana mereka takut dan mereka bingung tapi malaikat bilang kamu kasih tau sama murid-murid yang lain bahwa dia telah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea oh Bapak Ibu dengan takut dia lari lari kasih tau sama semua murid-muridnya oh Yesus bangkit oh Yesus bangkit oh Yesus bangkit Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan taukah apa yang menjadi respon dari murid-muridnya dalam Lukas berkata mereka semua bengong Bapak Ibu mereka bilang omong kosong apa ini bahkan Petrus Bapak Ibu mereka bilang Tuhan Yesus bangkit gak mungkin Bapak Ibu bisa lihat gak ada kegairahan gak ada satu sukacita yang ada malah kebingungan ya malah pikir kok ini omong kosong apa sampai Yesus lari eh Petrus lari-lari ke gua pengen lihat ya bener Yesus gak ada terus habis itu apa Bapak Ibu dikatakan dia gak ngerti apa yang sedang terjadi tidak ada satu pun murid Yesus yang mengingat bahwa itu adalah peristiwa yang harus digenapi dari tiga kali perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa aku memang harus mati tapi tiga hari kemudian aku bangkit nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan bagaimana dengan kita ketika kita melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit kita merayakan adakah kita excited adakah kita bersuka cita adakah kita dengan hati yang gembira dan kita dengan pengharapan yang benar-benar full Bapak Ibu kita berkata Tuhan terima kasih engkau bangkit jadi pengharapan yang aku taruh di dalam engkau tidak menjadi sia-sia tapi menjadi pengharapan yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini Tuhan ingatkan kepada kita kebangkitan Tuhan Yesus itu jadi peristiwa yang besar yang harus menjadi tolak ukur dasar dari hidup kita untuk kita bisa berpengharapan kepada Tuhan kita berharap kepada Tuhan itu bukan karena supaya kita memang pengen diselesaikan masalahnya memang kita mau diselesaikan masalahnya tapi kita berpengharapan kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan punya rencana buat Bapak Ibu dan saya apapun yang saya minta sama Tuhan Tuhan punya rencana yang baik maka dari itu Bapak Ibu tadi kita nyanyikan lagu yang seperti tadi sebab dia hidup sebab dia hidup ada hari esok sebab dia hidup ku tak gentar ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup kenapa hidup jadi berarti Bapak Ibu karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan kalau kita gak punya pengharapan di dalam Tuhan hidup kita meaningless bukan hanya hopeless tapi meaningless hari ini Bapak Ibu biar kita boleh tangkap bahwa Tuhan Yesus bangkit itu membawa pengharapan buat Bapak Ibu dan saya kita gak perlu bingung kayak murid-murid kita gak perlu takut kita gak perlu nyerah kita gak perlu putus asa apalagi stres depresi sampai mungkin maaf Bapak Ibu mau mengakhiri hidup kita hari ini saya berkatakan jangan karena Tuhan Yesus hidup dia punya pengharapan yang pasti buat setiap kita hidup jadi berarti sebab dia hidup hidup jadi berarti hidup jadi berarti sebab dia hidup hidup jadi berarti sebab Yesus hidup hidup jadi berarti sebab Yesus hidup nah Bapak Ibu saudara yang terkasih Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 berkata demikian terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan jadi kebangkitan Tuhan Yesus buat Bapak Ibu dan saya membawa kepada sebuah hidup yang bukan hanya baru tapi hidup yang penuh dengan pengharapan Bapak Ibu apa yang jadi pengharapan Bapak Ibu dan saya kita bisa nyatakan kepada Tuhan nah setidaknya Bapak Ibu hari ini saya mau bagi 5 pengharapan yang dia bawa buat Bapak Ibu dan saya pengharapan yang pertama itu adalah pengharapan akan jaminan hidup kekal bersama Kristus boleh sama-sama katakan dengan saya jaminan hidup kekal ini penting Bapak Ibu supaya apa supaya Bapak Ibu dan saya bisa dengan yakin menghadapi hidup ini dan habis itu menyelesaikan hidup ini kita tahu kita mau kemana ada jaminan Bapak Ibu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita kalau kadang-kadang ketemu sama orang mungkin sales gitu ya Pak ayo masuk disini bunganya 10% loh Pak kamu jamin jamin Pak jamin Pak masuk sini ini bagus produknya kamu jamin jamin Bapak Ibu itu aja kita bisa masuk loh karena jaminannya manusia itu manusia yang kita tahu bisa bohong bisa mangkir bisa lepas tangan dan bisa berkata ya Pak namanya kondisi ya tiba-tiba kalau uang Bapak hilang ya sabarlah Pak bisa gitu ini Yesus nggak gitu Yesus bilang akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya percayakah engkau akan hal ini percayakah engkau akan hal ini percayakah engkau akan hal ini amin berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu ada satu jaminan pasti Bapak Ibu buat Bapak Ibu dan saya nanti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan ini adalah pengharapan yang luar biasa dia bangkit untuk memberikan jaminan buat Bapak Ibu dan saya hidup kekal bersama-sama dengan dia yang kedua Bapak Ibu pengharapan apa yang dia bawa kepada setiap kita dia berikan pengharapan akan pengampunan dan kelepasan dari dosa Bapak Ibu dosa merupakan momok terbesar di dalam kehidupan manusia masalah yang terus-menerus terjadi dan terus-menerus bisa berlanjut Bapak Ibu kita sudah patahkan kita sudah putuskan tapi kita masih pengen menikmati rasanya dosa itu dosa dosa jadi momok yang terbesar Bapak Ibu Tuhan Yesus mati untuk menembus dosa Bapak Ibu dan saya dia bangkit untuk memberikan pengampunan dosa dan kelepasan dosa buat Bapak Ibu dan saya ini adalah satu hal yang luar biasa dalam kolos 1 ayat 13-14 berkata ia yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa sehingga kita bisa berkata saat ini Tuhan apapun yang menjadi dosaku dihadapan Tuhan apapun yang menjadi pelanggaranku dihadapan Tuhan aku minta ampun Tuhan ampuni aku pengharapan kita untuk penghapusan dosa itu dan pengampunan dosa itu itu tidak sia-sia amin dia ampuni Bapak Ibu dan saya bahkan dilepaskan Bapak Ibu Bapak Ibu dan saya dilepaskan dari dosa kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini amin kasih tau kanan kirinya Bapak Ibu kamu paling beruntung haleluya pengharapan apa yang dia bawa kepada kita yang ketiga Bapak Ibu pengharapan akan kesembuhan dan pemulihan hidup dia berikan dan bagikan kepada setiap kita buat setiap orang yang sakit Bapak Ibu saya bisa menyadari dan saya bisa bayangin Bapak Ibu waktu itu semua orang yang sakit Bapak Ibu itu kalau udah denger yang namanya Yesus tau Yesus ada di deket dia dalam radius beberapa meter dan kilometer itu langsung pengen deket deket Bapak Ibu salah satunya siapa Bapak Ibu wanita yang pendarahan 12 tahun dari kejauhan dengan ketidakberdayaan dia sudah hampir putus asa mungkin dia berkata ya sudahlah mau mati matilah Bapak Ibu dan saya mungkin ada masalah hidup ada yang berat kesulitan tantangan kita udah gak berdaya kita bilang ya sudahlah mungkin ada kesehatan yang dokter bilang gak bisa lagi kayak angkat tangan tapi ada orang yang berkata saat dokter turun tangan saat dokter angkat tangan Tuhan turun tangan amin Bapak Ibu waktu itu wanita yang pendarahan 12 tahun dia udah bingung gimana caranya supaya saya sembuh dia denger ada Yesus Bapak Ibu lalu habis itu dengan penuh perjuangan sambil nyeret-nyeret kakinya Bapak Ibu dia panggil Yesus gak ada yang denger Bapak Ibu gak ada yang denger di bawah mungkin dia panggil lagi Yesus gak ada yang denger injek-injek ngapain sih ngapain ngapain tapi sampai satu titik tangannya mungkin kepalanya udah dimana ya Bapak Ibu tangannya nyampe kejubah Yesus begitu nyampe aliran kuasa kesembuhan itu mengalir dia sembuh seketika lalu Yesus tanya siapa yang sentuh saya ini pertanyaan agak aneh Bapak Ibu Tuhan Yesus di dalam kerumunan dia tanya siapa yang sentuh saya pasti banyak yang sentuh Tuhan Yesus karena gak ada bodyguard pada saat itu yang mengelilingi Tuhan Yesus Tuhan Yesus jalan di tengah yang lain ikut tapi dia bisa merasakan apa Bapak Ibu kuasa there is power yang keluar dari jubahnya Bapak Ibu masih berlaku masih berlaku sampai hari ini buat Bapak Ibu dan buat saya buat semua orang yang percaya kepada Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita biar kita boleh tangkep Bapak Ibu hari ini kalau kita mengalami sakit penyakit kita ngalamin masalah dalam situasi kondisi apapun kita bisa berpengharapan kepada Tuhan dia bilang aku akan berikan kesembuhan aku akan berikan pemulihan amin yang keempat Bapak Ibu pengharapan apa yang dia berikan kepada setiap kita yang keempat adalah pengharapan akan pemeliharaan yang sempurna jadi yang pertama apa tadi Bapak Ibu yang pertama pengharapan akan jaminan hidup kekal kita bisa bersama-sama dengan Tuhan yang kedua pengharapan akan apa Bapak Ibu kelepasan dan penghapusan atau pengampunan dosa yang ketiga apa Bapak Ibu pengharapan akan kesembuhan dan pemulihan yang keempat Bapak Ibu dan saya bisa berharap kepada Tuhan akan pemeliharaan Tuhan yang nyata dan sempurna amin kita bisa berkata Tuhan pelihara aku tuntun aku sertai aku Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan banyak orang itu mau cari supaya gimana caranya supaya saya bisa bertahan hidup dia cari orang dia cari dia pikir uang bisa membuat dia bertahan hidup dia cari uang yang banyak Bapak Ibu tapi kita melihat bahwa banyak juga tokoh-tokoh di Alkitab kisah-kisah di Alkitab yang Tuhan Yesus bilang kamu kumpulin harta banyak-banyak pada saat kamu dipanggil buat apa hartamu itu ada artinya yang penting itu dipelihara Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanmu katakan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Bapak Ibu dia adalah Allah yang memelihara kita kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik di dalam Tuhan kenapa demikian karena dia bangkit dia bangkit Bapak Ibu dan ketika dia bangkit kita bisa berharap kepada dia dia yang memelihara dan menyertai setiap kita amin kita orang-orang yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan sekalipun mungkin kita lagi ada masalah Bapak Ibu masalah ekonomi masalah keluarga it's okay mungkin ini bagian dari proses Tuhan yang akan melihara jangan nyerah jangan putus asa jangan berhenti karena pengharapan di dalam Tuhan itu sungguh pasti adanya amin yang kelima yang terakhir Bapak Ibu pengharapan apa yang dia berikan kepada Bapak Ibu yang terakhir adalah pengharapan akan perlindungan pertolongan dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupan di dalam Ibrani 4 ayat 16 berkata demikian sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya karena Tuhan Yesus bangkit Bapak Ibu Bapak Ibu dan saya bisa berharap kepada Tuhan akan pertolongannya akan perlindungannya dan akan jawaban atau jalan keluar dari setiap masalah kita kadang-kadang kita bisa gak ngerti loh Bapak Ibu kenapa kita bisa mengalami diizinkan Tuhan mengalami situasi kondisi yang kita alami kita bisa gak ketemu jawabannya tapi kita tetap lihat perlindungan pertolongan dan jalan keluar bahkan ketika kita sudah keluar dari masalah kita masih belum ngerti itu masalah tujuannya buat apa ya bisa begitu Bapak Ibu kita gak dapet jawabannya tapi yang pasti Bapak Ibu dan saya akan keluar dari setiap masalah karena ada siapa Tuhan Yesus yang bangkit maka dari itu ada lagu yang berkata begini Bapak Ibu ku berharap kepadamu kau berlindungan dan kekuatanku ku berdoa ku berdoa kepadamu kau tangguh kesamatanku sekali lagi nyatakan pada Tuhan ku berharap ku berharap kepadamu kau berlindungan dan kekuatanku ini akan terjadi buat setiap kita amin ku berdoa kepadamu kau tangguh kesamatanku siapa dia Bapak Ibu Tuhan kau lah Tuhan kau lah Raja ku kau lah benteng dan bisa itu hatiku rindunya apa hatiku rindu menyenangkan ku ku sempat sujud kepadamu dia lah Allah kita yang bangkit kau lah Tuhan ku kau lah Raja ku kau lah benteng dan bisa ku hatiku rindu ya apa hatiku rindu menyenangkan ku ku sempat sujud kepadamu kepadamu gimana caranya yang pertama subjek dan objek harapan itu harus benar subjeknya siapa Bapak Ibu Tuhan Yesus kita berharap kepada Tuhan Yesus bukan kepada manusia bukan kepada orang bukan kepada hal-hal di dunia ini kalau kita berharapnya kepada orang-orang di dunia ini kepada uang kita kepada jabatan kita kita bisa salah walaupun mungkin bisa terjadi dalam situasi kondisi tertentu sebab apa Bapak Ibu Asaf pernah berkata di dalam Masmur 73 Tuhan aku bingung kenapa aku yang udah setia kepada Tuhan tapi aku ngalamin kesulitan dan penderitaan tapi orang-orang yang gak di dalam Tuhan gak lakukan apa yang jadi firman Tuhan gak berharap sama Tuhan kok mereka bisa tambah kaya ya Tuhan bisa Bapak Ibu tapi Asaf ngerti di endingnya dia bilang gini tapi aku tahu kesudahan dari hidup mereka adalah penghakiman Bapak Ibu dan saya tidak menerima penghakiman kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan subjeknya kepada Tuhan objeknya Bapak Ibu mesti benar juga kalau kita minta sama Tuhan Tuhan aku berharap aduh istriku nih gak ngerti-ngerti Tuhan sama aku aku boleh gak minta istri kedua objeknya salah Bapak Ibu harapannya salah Tuhan aku sekarang udah kerja usaha usaha seperti ini boleh gak Tuhan aku nambah dua tiga empat lima Tuhan bilang satu aja kamu susah kamu mau minta dua mau minta tiga salah Bapak Ibu seringkali subjek dan objek harapan kita itu gak match seperti seorang anak kecil Bapak Ibu yang dia lihat mungkin teman-temannya atau orang-orang di TV wow naik mobil sport keren ya keren dia minta sama Papa Mamanya Papa Ma boleh gak aku punya mobil sport subjeknya dia gak minta sama Tuhan dia minta sama orang tua yang kedua objeknya Bapak Ibu dia minta apa mobil sport umur masih 16, 15, 17 salah ya pantas lah gak dapat nah kita bagaimana Bapak Ibu dalam situasi kondisi kehidupan kita kalau ada masalah subjeknya ke Tuhan objeknya kita bilang Tuhan tolong aku bantu aku aku lagi kesulitan tapi kalau kita lagi marah ya Bapak Ibu waduh sebel banget Tuhan udahlah pembalasankan hakmu balas dia Tuhan ngomongnya benar ke Tuhan Bapak Ibu tapi objek harapannya salah minta balas dia salah jadi kalau harapan kita mau terjadi subjek dan harapan kita harus benar di hadapan Tuhan yang kedua Bapak Ibu percaya itu bisa terjadi percaya itu artinya tidak ragu Bapak Ibu tidak ragu sedikit pun dan yang kedua kita melakukan tindakan ada sesuatu yang dilakukan Bapak Ibu gak cuma percaya percaya tapi masih ragu ya enggak Bapak Ibu ada tindakan yang dilakukan wanita pendaraan 12 tahun dia percaya kepada Tuhan Yesus asalku jamas saja jumpanya maka aku akan sembuh maka dia melakukannya Bapak Ibu dia bukan hanya sekedar diam dia lakukan satu usaha ada tindakan iman dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu apa? bisa baca sama-sama 3, 2, 1 sabar Bapak Ibu segala sesuatu tidak terjadi secara instan dan ada waktunya Tuhan buat setiap kita amin biarlah hari ini kita boleh tangkap bahwa Tuhan bangkit untuk membawa pengharapan buat setiap Bapak Ibu dan saya kita tidak perlu bingung tidak perlu takut tidak perlu khawatir putus asa tapi kita bisa menatap kehidupan kita dengan gilang-gumilang bersama-sama dengan Tuhan amin mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak Ibu ada satu lagu yang saya mau kita sama-sama nyanyikan saya kita bisa belajar terlebih dahulu Bapak Ibu nanti setelah ini kita juga akan menyaksikan menikmati satu persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Cia tapi kita juga mari nyatakan kepada Tuhan lewat lalu ini bahwa kita masih punya Tuhan kita masih punya pengharapan di dalam dia aku masih punya Tuhan punya pengharapan aku tetap beriman Tuhan ku Yesus kekuatan ku Yesus kekuatan ku aku masih punya Tuhan sekali lagi nyatakan pada Tuhan aku aku masih punya Tuhan benar Tuhan punya pengharapan aku tetap beriman aku tetap beriman Tuhan ku Yesus kekuatan ku Yesus kekuatan ku aku masih punya Tuhan mari sama-sama bangkit pendiri nyatakan kepada Tuhan aku masih punya Tuhan aku masih punya Tuhan punya pengharapan aku tetap beriman Tuhan ku Yesus kekuatan ku Yesus kekuatan ku aku masih punya Tuhan masih punya Tuhan aku tetap percaya aku tetap percaya tetap percaya kau pembuatmu cisa di hidupku aku tetap percaya tetap percaya tetap percaya tetap percaya kau tetap percaya tetap percaya tetap percaya kau pembuatmu cisa Hidupku aku tetap, aku tetap percaya, tetap percaya Takkan ku, kau bersertaku, sekali lagi aku tetap percaya Aku tetap percaya, tetap percaya Ini iman kami atas Allah yang bangkit, Allah yang memberikan pengharapan Sekalipun masalah kesulitan tantangan terjadi Kami akan tetap berpengharapan kepada Tuhan Kami percaya Takkan ku takut, kau bersertaku Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan Benar ya Tuhan, aku tetap perima Tuhan ku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Aku masih punya Tuhan Bapak-Ibu apa yang menjadi pesan dan isi hati firman Tuhan di dalam tema kebangkitan Kristus ini sudah saya sampaikan Bahwa Tuhan mengingatkan setiap kita Bahwa kebangkitannya membawa pengharapan buat setiap kita Maka dari itu kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir Bapak-Ibu jangan putus asa, jangan menyerah Karena dia bangkit untuk membawa pengharapan bagi Bapak-Ibu dan saya Pengharapan akan jaminan kekal Jaminan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Pengharapan akan pengampunan dan kelepasan dari dosa Pengharapan akan kesembuhan dan pemulihan Pengharapan akan setiap penyertaan yang baik dalam hidup kita Pengharapan akan pertolongan Pengharapan akan perlindungan Pengharapan akan jalan keluar dari setiap masalah hidup kita Bapak-Ibu hari ini kalau kita sedang stuck Kita bingung harus ngapain Atau mungkin hampir tidak ada harapan Dan kita mau menyerah Hari ini Bapak-Ibu Tuhan ingatkan Don't quit, jangan nyerah Bapak-Ibu Ada pengharapan yang pasti dalam Tuhan Jangan menaruh pengharapan kepada orang-orang Kepada hal-hal yang tidak tentu seperti kekayaan, harta materi Tapi taruh pengharapan kita di dalam Tuhan Bapak-Ibu yang berkata Tuhan ini aku berpengharapan penuh kepada Engkau Aku yakin dan percaya Bahwa Tuhan punya rencana yang baik, indah, dan sempurna dalam hidupku Engkau yang menolong aku Engkau yang menuntun memimpin aku Bapak-Ibu boleh angkat tangan di hadapan Tuhan Nyatakan kepada Tuhan Lewat lagu ini Bahwa kita masih punya Tuhan Bapak-Ibu Yang memberikan kepada kita pengharapan Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas Nyatakan kepada Tuhan aku Aku masih punya Tuhan Punya pengharapan Aku tetap menerima Tuhanmu Yesus, Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Aku masih punya Tuhan Sekali lagi, aku masih Aku masih punya Tuhan Punya berharapan Aku tetap berhima Tuhan ku Yesus kekuatan ku Yesus kekuatan ku Aku masih punya Tuhan 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 Haleluya, haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Terpucilah namamu dalam nama-namu yang tunggal Yesus Kristus Kita sama-sama katakan Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Selanjutnya kita akan sama-sama Selamat menikmati